Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Petualangan anak usia dini yang penuh warna Menangis, tertawa, ingin tahu, mencoba-coba Semuanya penuh makna Perkenalkan saya Deni Yuit Martina Dari TK Diponegoro 159 Candi Negara Dalam kesempatan kali ini Saya mengajak ibu dan bapak guru hebat Berpetualang bersama anak usia dini Dalam proyek pembelajaran Petualangan BCL Bukti Cinta Lingkungan Bagaimana keseruannya? Yuk kita simak video berikut ini Ibu dan bapak guru hebat Kementi Putri Stek telah resmi meluncurkan kurikulum merdeka Yang menjadi pembeda dari kurikulum sebelumnya Salah satunya yaitu pembelajaran berbasis proyek Yang merupakan kegiatan kurikuler yang dirancang untuk mencapai kompetensi dan karakteristik sesuai profil pelajar Pancasila Yang dirancang sesuai dengan kebutuhan lembaga Baik itu muatan dan waktu pelaksanaannya Letak geografis TK Diponegoro 159 Candi Negara Berada di desa yang mayoritas kegiatan penduduknya yaitu petani, pedagang, peternak, dan home industri Kegiatan yang kami angkat yaitu proyek pembelajaran Bukti Cinta Lingkungan Di mana kegiatan proyek ini yaitu pembuatan telur asing dan kompos untuk media menanam Salah satu tujuan kegiatan ini yaitu menumbuhkan rasa cinta anak kepada kearifan lokal yang ada di lingkungannya Kegiatan proyek ini dilakukan setiap hari Sabtu Diawali dengan penyambutan anak and speaking di depan kelas dengan cara yang menyenangkan Kemudian dilanjutkan dengan absensi melalui papan absen yang menarik Kegiatan selanjutnya salam dan berdoa Persepsi pembuatan telur asing melalui video pembelajaran Kegiatan selanjutnya anak-anak kegandang bebek Kegiatan ini dapat meningkatkan rasa cinta anak dengan lingkungannya Kemudian dilanjutkan membuat telur asing di halaman sekolah Hal ini juga untuk melatih anak mandiri toleransi dan memberikan pengalaman langsung kepada anak Kegiatan selanjutnya yaitu mengumpas dan makan bersama telur asing Hal yang menarik yaitu cangkang telur dikukunkan untuk digunakan sebagai media pembelajaran menghias figura Kegiatan proyek yang selanjutnya yaitu membuat kompos yang bekerja sama dengan wali murid Mengumpulkan sampah organik untuk selanjutnya diproses dan digunakan sebagai media untuk menanam dan merawat tanaman Tidak lupa selalu memberikan kesempatan upang balik dari siswa dan wali murid untuk kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan refleksi untuk kegiatan selanjutnya Suksesnya program ini karena adanya komunikasi sosialisasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada Ibu dan Bapak Guru hebat, itu tadi kegiatan praktek baik dari TK Diponegara 159 Cani Negara Kegiatan tersebut telah disosialisasikan dengan pusat kegiatan kukus tahun sebagai salah satu praktek baik Ibu dan Bapak Guru hebat, walaupun banyak beban administrasi, tapi murid tetap no bersinji Selamat hari Guru, selamat good PGRD ke 78 Hidup Guru, hidup PGRD, solidaritas, yes Transformasi Guru wujudkan Indonesia maju Semoga bermanfaat, wujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi Sampai bertemu lagi di petualangan selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton